Di Magelang, Jawa Tengah, petugas gabungan dari Damkar, BP, BD, dan dibantu polisi berhasil menyelamatkan seorang warga yang tercebur di dalam lubang safety tank sedalam lebih dari 6 meter. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, sementara petugas Damkar, Jakarta Timur berhasil mengevakuasi seekor kucing yang tercebur sumur. Aksi penyelamatan juga berlangsung dramatis karena kedalaman sumur mencapai 20 meter. Beginilah proses evakuasi yang berlangsung dramatis terhadap Indra, warga desa Kalinegoro, kecamatan Mertoyudan yang tercebur di safety tank sedalam 6 meter di desa Donorojo, Magelang, Jawa Tengah. Menurut saksi mata, beberapa warga mendengar suara orang minta tolong. Kemudian warga pun mengecek dan ternyata ada seseorang yang berada di dalam sumur safety tank. Sekitar 19.30 saya dengar suara teriakan, saya pikir perempuan toh, terus tolong, tolong saya. Terus saya sampaikan ke mas yang jalan pecelele, terus telepon Pak Doni bahwa ada teriakan, manusia minta tolong gitu. Sampai di sana ternyata berpon masih hidup. Kemudian kita upayakan untuk tetap berkomunikasi, kita suplai air minum karena DKB-nya adalah di safety tank. Setelah berhasil diselamatkan, korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, kasus jatuhnya korban ke dalam tersebut masih diselidiki oleh polsek Metro Yudan. Evakuasi yang berlangsung dramatis juga terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Petugas Damkar pun berhasil menyelamatkan seekor kucing yang tercebur di dalam sumur sedalam 20 meter. Seperti kita lihat sendiri, kita terjunkan satu tim rescue, kemudian kita berhasil untuk mengevakuasi kucing tersebut. Dengan selamat, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tidak hargan sesuatu apapun. Dalam proses evakuasi ini, kucing berhasil diselamatkan di dalam kondisi masih hidup. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Jakarta, Puji Hartono dan Riomani, INews melaporkan.